Pengendara motor Honda PCX hampir menjadi korban pengambilan paksa oleh Dead Collector saat melintas di Jalan Juanda, Sukmajaya, Kota Depok. Peristiwa ini terjadi pada Senin 8 Januari 2024 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat itu pengendara motor Honda PCX tengah melintas di Jalan Juanda. Tiba-tiba tiga Dead Collector memepet pengendara motor tersebut. Mereka ingin mengambil paksa motor dengan alasan belum membayar cicilan. Sang pengendara motor kemudian menyampaikan ke Dead Collector tersebut bahwa motor yang dipakainya dibelinya secara tunai. Namun, hal itu tak membuat para Dead Collector berhenti. Justru tetap memaksa mengambil motor. Merasa terancam, pengendara motor tersebut menuju pos polisi di Jalan Raya Margonda untuk meminta pertolongan. Mendapat laporan itu petugas polisi dari Polres Metro Depok lalu mengejar para Dead Collector. Tapi, mereka berhasil kabur. Baik, sebelum ini kami bercerita bahwa ada masyarakat yang merasa terancam dengan keberadaan orang yang mengaku-ngaku Dead Collector atau Matalang yang istilah populernya. Namun, ketika dalam perjalanan yang bersangkutan merasa dipepet, kemudian kebetulan dekat dengan pos polisi yang ada di Margonda. Yang bersangkutan langsung mengamankan diri ke pos pol dan ada anggota yang sedang bertugas piket melakukan piket Turjawali. Nah, di situ ada Aib Dakris yang sedang berjaga. Kemudian dikomunikasikanlah kendala dari masyarakat tersebut dan dengan pertimbangan spontan yang bersangkutan langsung mengawal hingga dirasa aman oleh masyarakat yang minta pengawalan tersebut. Jadi, itulah secara natural anggota kami secara spontan memberikan pertolongan yang memang semestinya dilakukan oleh seorang petugas kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan atau merasa dirinya terancam dan membutuhkan pengawalan sehingga dirasa aman oleh masyarakat tersebut, petugas pun bisa pada masyarakat sudah merasa aman.